Intro Akhirnya saya bisa mengerti dan menjawab pertanyaan publik Kenapa sekarang masyarakat Indonesia jarang sekali yang nonton TV Lebih senang nonton Youtube Kenapa media-media mainstream itu dikuasai oleh kepentingan-kepentingan tertentu Baik politikus, baik kepentingan bisnis Sehingga terkadang beritanya tidak objektif Terima kasih telah menonton! Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu dunia infotainment, dunia politik, dunia bisnis tersentak Pada saat ada berita bahwa pengusaha dan anak seorang punglomerat yang bernama Ardiansyah Bakri atau Ardibakri Bersama sang istri tercinta, artis yang cantik celita namanya Nia Ramadhani Dan sopir yang bersangkutan tertangkap dalam penggunaan narkoba Nah sebetulnya ini berita infotainment dan kami tidak tertarik untuk mengulas karena ini berita biasa Dunia selebritis, dunia yang papan atas itu mungkin terbiasa menggunakan itu Ini hanya mungkin naasnya saja bagi kedua pasangan ini Sahabat Indonesia, pasangan ini pasangan ideal Nia cantik, Ardibakri juga keren, badannya bagus Dia bahkan menjadi salah satu pimpinan dari organisasi olahraga yang cukup terkenal di Indonesia Dan ini mengagetkan Nah yang membuat saya harus mengulas untuk hari ini adalah Bukan karena tertangkapnya Nia Ramadhani dan Ardibakri, bukan karena itu Yang kami ulas adalah kenapa dalam pemberitaan TV One, TV yang sangat saya gemari menjadi TV kebanggaan saya Sama sekali tidak mengulas dan tidak memberitakan sama sekali TV-TV yang lain apalagi infotainment sudah gencar karena Nia Ramadhani adalah artis Dan pasangan ini cukup terkenal lah, pasangan selebritis, pasangan orang kaya gitu ya Tapi TV One tidak memberitakan sama sekali Kita tahu sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga Bakri itu adalah salah satu pemegang saham dari TV One Akhirnya saya bisa mengerti dan menjawab pertanyaan publik kenapa sekarang masyarakat Indonesia jarang sekali yang nonton TV Lebih senang lebih senang nonton Youtube Kenapa media-media mainstream itu dikuasai oleh kepentingan-kepentingan tertentu Baik politikus, baik kepentingan bisnis Sehingga terkadang beritanya tidak objektif Nah kenapa TV One menurut saya harus memberitakan berita ini TV One dan TV-TV yang lain itu menggunakan frekuensi milik publik, milik rakyat, milik negara Seharusnya sebagai pertanggung jawaban sebagai TV publik harus juga memberitakan hal-hal seperti ini Ini pembelajaran yang baik kepada selebritis yang lain Jangan sampai menggunakan narkoba Seharusnya seperti itu Nah karena aura kepentingannya begitu kuat Kemungkinan karena Ardi Bakri itu adalah pemegang saham atau pemimpin dari TV One Atau mungkin yang lain Jadi mungkin tidak diberitakan Nah objektifitas dari media mainstream seperti ini yang sering dipertanyakan oleh masyarakat Sehingga masyarakat mendapatkan alternatif Nah sekarang kepada para pengkritik media-media online seperti Youtube Seperti kami, kanan anak bangsa Salah satunya yang terjawab bukan Bahwa masyarakat membutuhkan alternatif berita Alternatif tayangan, alternatif postingan yang bisa dianggap menyuarakan kepentingan rakyat Seperti kanan anak bangsa Di belakang kami tidak ada siapa-siapa Hanya kami berdua dengan sahabat saya, Dwi Badar Mantol Tidak ada yang lain Kepentingan saya apa? Pasti punya interest Interest saya apa? Menjaga Indonesia Kami suadanya Kami mandiri Kami berdekat Berdiri di atas kaki sendiri Tidak ada kepentingan lain yang membiayai kami Sama sekali tidak ada Saya garansi tidak ada Artinya kami mempunyai kebebasan Untuk menyuarakan apa saja Kalau ada oposan-oposan Atau oposisi Yang mengkritik terlalu cajam pemerintah Yang menurut saya bisa mengganggu ketertiban dan kedamaian Serta stabilitas nasional Saya akan mengkritik keras kepada oposisi siapapun dia Tapi kalau pemerintah Kami anggap tidak lurus Tidak sesuai dengan kepentingan rakyat Kami kritisin juga Ini kebebasan kami Ini independensi kami Tidak bisa ditawar-tawar Kalau ada pencerama agama yang baik Kami puji-puji Seperti tidak saat ratif lah Seperti yang lain Kami puji Tapi kalau ada pendawa agama yang menyesatkan Dan berpotensi Memencah belah umat Apalagi sering mengkafir-kafirkan orang Kemudian sering menghina agama lain Saya lawan juga Nah di sisi ini saya melihat bahwa saya adalah suara rakyat Saya mewakili kepentingan rakyat Karena apa? Karena saya ini rakyat jelata Saya berasal dari rakyat pinggiran di bawah Saya bisa melihat masalah dari helikopter view Tidak ada kepentingan apa-apa Kecuali kepentingan merah putih Saya selalu melihat masalah dengan kacamata merah putih Kacamata Pancasila Bukan kacamata yang lain Jadi sahabat Indonesia Ini semacam Pertanyaan kepada TV One Mari kita jujur Mari kita objektif Untuk memberitakan apapun berita Dulu ingat Zaman rame-ramenya kasus Lumpur Lapindo Samimawon TV One juga Diam Sekarang Kasus Afi Bakri TV One Mingkem juga Jadi Terlalu banyak Kepentingan yang terlihat Jadi rakyat terlalu mudah menebak Interesnya Satu media itu apa Karena Keperbiharaannya terlalu kental Terlalu kental Nah Inilah sebetulnya Yang ingin saya gugah Kepada siapapun Media mainstream Yang menggunakan Frekuensi yang milik negara Harusnya kalian objektif Harusnya kalian Mempunyai kepentingan Untuk menyuarakan Kepentingan rakyat Bukan kepentingan kelompok tertentu Sahabat Indonesia Ada teori trias politika Oleh meng-tescue Ada legislatif Eksekutif Yudikatif Tapi Trias politika ini berkembang Dalam era demokrasi ini Ada pilar yang keempat Yaitu adalah Media Sebagai Media yang menyuarakan Dan mengawasi Ketiga lembaga ini Harusnya media objektif bukan Nah Ini yang saya lakukan Mudah-mudahan Ini Mendapatkan Respon Yang positif Dari TV One Saya tidak menyerang Siapa-siapa Saya ingin mempertanyakan Saja Karena suara saya Suara rakyat Bukan suara Kepentingan apapun Nah Di sisi lain Saya juga agak Melihat Ada Perlakuan yang Tidak fair juga Kalau ada Kalau ada orang Atau mungkin artis Atau mungkin siapapun lah Yang ditangkap Karena menggunakan Obat terlarang Atau Narkoba Atau Psikotropika Yang lain Pada saat Press conference Polisi Selalu menghadirkan Tersangka ini Di belakangnya Atau ditunjukkan Nah Kali ini tidak Kenapa Saya tidak tahu Jadi Publik akan bertanya-tanya Kenapa kok beda ya Kenapa kok ini Ditampilkan Ini tidak Jadi Ada pembedaan Pembedaan yang membuat Rakyat akhirnya bertanya-tanya Dimana keadilan Katanya Semua rakyat itu Sama Kendukannya di muka hukum Kenapa ini berbeda Baik Sahabat Indonesia Demikian Kritik saya Terhadap TV One Yang menurut saya Tidak menjalankan Fungsi-fungsi sebagai Media kontrol Buat Masyarakat dan negara ini Kenapa Aura Kepentingannya Sangat kuat Ini Nah Tapi Mungkin ini dilema juga Buat TV One Atau pemimpin TV One Tapi mudah-mudahan lah Mendapatkan Respon Mendapatkan yang positif Dan yang paling penting Bukan itu Tapi adalah feedback Adanya perbaikan Adanya semacam Evaluasi sendiri Bagi siapa saja TV-TV yang lain Yang populer Termasuk kami Yang masih Sebutir jagung Ini masih baru Dalam dunia media Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini saya hari ini Saya tidak ingin Mengomentari kasusnya Ardi Bakri Dan Nia Ramadhani Tapi mudah-mudahan Di dalam tahanan Nia Ramadhani Mulai belajar Bagaimana caranya Mengupas Salat Karena kan Katanya gak bisa Katanya kukunya suka sakit Atau gimana Nah Siapa tahu Di penjara nanti Nia bisa Belajar Mengupas Salat dengan baik Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini saya hari ini Tentang Minkumnya TV One Ini Merupakan suatu Pertanyaan publik Bukan hanya Pertanyaan seorang Rudy Escamperi Tapi pertanyaan publik Kok gak ada ya Seperti itulah Makanya kami Memberikan pendapat Saran saya Kita semua Sebagai media kontrol Masyarakat Media kontrol negara Harus bersikap objektif Kepada siapapun Jangan pilih-pilih Berita yang mana Yang diangkat Oh berita ini Menguntungkan kelompok saya Diangkat Eh berita ini Tidak menguntungkan Gak mau diangkat Ini bagi saya Tidak fair Rakyat Berhak mendapatkan Pemberitaan Yang fair Yang adil Dan objektif Itu menurut saya Baik Sahabat Indonesia Terima kasih Sekali lagi saya katakan Dalam masa pandemi Yang semakin Luar biasa Ini Sudah diberlakukan PPKM Darurat Mohon Kita semua Untuk mentaati Semua Yang disarankan Oleh pemerintah Saran saya tetap Enam Yang kemarin Melakukan 5M Tau 5M kan Sudah tahu pasti Yang kedua Makanan Dengan asupan gizi yang baik Yang ketiga Tambahin dengan suplemen Atau vitamin D3 terutama Vitamin C terutama Dan Suplemen herbal Atau yang lainnya Yang keempat Jangan lupa Melakukan vaksinasi Dan yang kelima Tembarkan kebahagiaan Optimisme Kepada siapapun Dan kita tidak boleh ketakutan Atau paranoid Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ini yang paling penting Kita selalu berdoa Kepada yang Maha Kuasa Semua kita Dilindungi Keluarga kita Dilindungi Dan Indonesia Segera terbebas Dari pandemi COVID-19 Terima kasih Sahabat Indonesia Jangan lupa Pakai masker Masker saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi saya Masker kita Melindungi Indonesia Salam satu Indonesia Salam budaya Nusantara Salam toleransi Dan salam sehat Untuk kita semuanya Saya Terima kasih Terima kasih.